Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani suwarto happycooki untuk hari ini saya ingin berbagai resep yaitu tumis jagung muda campur bakso ini membuatnya sangat murah sekali ya teman-teman dan juga rasanya sangat enak bahan-bahannya mudah didapat ya cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya untuk bahan-bahan yang saya gunakan ini ada jagung muda 250 gram ya dan juga ada wortel satu buah yang sudah saya kupas belitnya ya ini semuanya sudah saya cuci bersih kemudian jagung mudanya saya iris serong ini boleh juga mengirisnya memanjang ya teman-teman ini saya tapi mengirisnya serong saja lalu wortel iris serong ini saya menggunakan wortelnya yang ukuran sedang ya teman-teman kemudian dipotong sampai habis kemudian ada bakso saya menggunakan 200 gram ini dipotong menjadi beberapa bagian ya teman-teman sama saja ya untuk penggunaan baksonya banyak sedikitnya sesuai selera kemudian potong sampai habis setelah semua bakso dipotong kemudian saya sisihkan untuk bahan selanjutnya ini ada cabai hijau keriting 10 buah lalu ini diiris serong ya teman-teman ini boleh diiris atau boleh juga disisir ya setelah semuanya diiris kemudian saya sisihkan untuk step yang selanjutnya ini saya akan membuat bumbunya ya bawang putih 3 siung dan ini ada bawang merah saya menggunakan 5 siung ya lalu saya tambahkan garam 1 sendok teh kemudian ditumbuk ini boleh menghaluskannya boleh pakai blender atau chopper ya teman-teman atau manual begini pun boleh ya sesuai selera ini setelah bahan bumbunya halus kemudian saya sisihkan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan wajan kemudian saya beri minyak sedikit lalu panaskan kemudian saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman bawang putih dan bawang merahnya kemudian ditumis dan aduk-aduk sampai merata ini menumis bumbunya sampai benar-benar matang ya teman-teman supaya tidak bau langu atau bumbu mentah ya setelah bumbu benar-benar matang kemudian saya masukkan baso dan wortel kemudian saya aduk-aduk ya teman-teman supaya tercampur merata dengan bumbu ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang ya setelah tercampur merata lalu saya tambahkan dengan sedikit air kemudian diaduk-aduk lagi ya teman-teman ini airnya sudah mendidih kemudian saya tambahkan lada bubuk seperempat sendok teh penyedap setengah sendok teh dan saya tambahkan juga gula pasir satu sendok teh saus tiram satu sendok teh lalu saya tambahkan jagung muda lalu diaduk-aduk ya teman-teman supaya tercampur merata dengan bahan yang lain saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe-subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap saat video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya kemudian masak sampai airnya menyusut ya teman-teman lalu saya tambahkan cabai hijau cabai hijau 10 buah ya yang kalau suka pedas boleh juga ditambahkan ya teman-teman dengan cabai rawit kemudian ini saya aduk-aduk ya sampai tercampur merata ini airnya sudah mulai menyusut ya teman-teman dan jangan lupa untuk dites rasa ya apa yang kurang boleh ditambahkan gula garam dan penyedapnya karena setiap orang tuh mempunyai rasa dan selera masing-masing dan setelah matang kemudian angkat dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman tumis jagung muda campur baso membuatnya sangat mudah sekali ya dan juga rasanya sangat enak bahan-bahannya mudah didapat ya teman-teman ini membuatnya praktis dan juga simple ya cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya